Mahfud dan Kofifa disebut kerap bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Benarkah ini merupakan sinyal kalau kedua nama akan menjadi calon terkuat pilihan Megawati? Lalu seperti apa juga peluang Sandiaga Uno yang sejak awal mendukung Gajah bersama dengan P3 untuk mengulasnya sore ini sudah bersama kami di Kompas Petang Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Mas Yunarto Wijaya. Mas Soto, sore. Selamat sore, Pak Dwi. Mas Soto, jadi kalau melihat intensitas pertemuan dengan Bu Megawati, Pak Mahfud dan Kofifa ini bisa dibilang dua kandidat calon paling kuat? Sebetulnya kalau kita lihat, ini kan masih asumsi ya, terkait dengan Ibu Kofifa dan Prof Mahfud, saya pikir ini framingnya karena belakangan ini, pokok-pokok Jawa Timur ini menjadi rabutan. Kalau kita ingatkan, dimulai dari masuknya nama Eta Ingin secara mengagetkan tiba-tiba tanda kutip disepakatin menjadi talon wakil presidennya Anies Baswedan. Lalu kemudian muncul sebelumnya terlebih dahulu, Ibu Kofifa itu bukan di Mas Gajar, tapi di Pak Prabowo. Dan dulu Pak Prabowo memang terlihat sekali dalam awal-awal menyatakan diri ingin maju itu Ibu Kofifa nama Eta Sering muncul. Lalu kemudian muncul juga Prof Mahfud. Jadi ada satu kesamaan di sini, ada framing besar bahwa ketiga talon ini membutuhkan sosok NU, membutuhkan juga Jawa Timur yang memang matah pilihnya besar dan memiliki fungsi berbeda-beda. Kalau buat Mas Gajar, konteksnya adalah penguatan. Kalau untuk Pak Prabowo dan Mas Anies, konteksnya adalah untuk menutupi basis yang dianggap lemah, yang selama ini kalau disurvei-survei Mas Gajar yang lebih kuat di situ ya. Jadi saya sih melihat memang masih dalam framing ini. Tapi apakah betul misalnya berarti sudah menutupi basis yang dianggap lemah, saya pikir analisnya masih bisa menggunakan beberapa kacamata. Misal ada yang mengatakan, ketika semuanya berebut Jawa Timur, sementara Mas Gajar misalnya sudah cukup di Jawa Timur, karena memang dia mewakili etnis Jawa juga, misalnya Jawa Tengah yang disebelah dengan Jawa Timur, pedi perjuangan juga partai pemenang, kenapa kemudian tidak berbicara Jawa Tengah. Itu kan muncul juga nama Rizoskap. Atau kenapa tidak muncul misalnya nama Sandiaga Uno yang bisa melengkapi kekurangan, misalnya Mas Gajar, Sumatera, dan Sulawesi. Jadi dalam konteks hitung-hitungan elektor, menurut saya masih banyak kemungkinan yang lain. Tetapi memang ketika berbicara pro-mahud, dalam konteks ketika kita membaca pertemuan-pertemuan yang ada, pro-mahud tidak akan ada pertemuan yang ini. Sempat Mas Gajar, 3 minggu lah loh kalau saya tidak salah, di-posting di IG-nya bertemu dengan pro-mahud. Pro-mahud juga sudah mengakui, begitu kan. Di sisi lain. Tapi sebenarnya Mas Soto, kalau Bu Mega ini lebih kepada kekuatan sosok figurnya, atau yang penting bisa menulang suara Jawa Timurnya? Ya, kalau Bu Mega kita tahu dari kekara berpolitiknya, cenderung mungkin akan melihat faktor survei, bukan menjadi satu-satunya faktor atau faktor utama. Berbeda ya dengan sebagian pengambil keputusan yang lain, faktor penentu kemenangan secara elektoral, membelajar survei itu menjadi satu-satunya faktor. Bu Mega kita tahu ada prinsip-prinsip yang, katakanlah keras kepala secara politik bisa diambil ya, walaupun bukan pilihan terbaik ketika dibaca di survei. Variable-variable terkait dengan prinsip misalnya mengenai keberagaman, lalu tidak pernah punya masalah dengan piyakinan yang dibedik oleh PD perjuangan, itu menurut saya juga menjadi variable tersendiri. Tapi saya meyakini juga Ibu Mega sebagai seorang politisi, menyadari ini pertarungan yang ketat, sehingga kemudian variable mengenai pelengkap secara elektoral juga pasti dihitung. Dan memang kedua nama ini, Ibu Kofifa dan Prof. Mahfud, bisa menjadi variable pelengkap juga. Bukan pelengkap ya, penguat. Nah, tapi kalau misalnya memang keduanya ini benar-benar menjadi dua kandidat yang terkuat kan, kedua-duanya tadi ya, NU Jawa Timur, tapi kemudian juga bukan kadar panggap. Saya gak katakan terkuat, Audrey. Itu kandidatnya Audrey. Tapi saya malah bantah. Kalau ya, kalau misalnya maksudnya. Kalau analisis keelektoral, sebetulnya kebanyakan pandemi tidak kalah dalam akhensi dengan Prof. Mahfud. Prof. Mahfud bisa menguatkan Jawa Timur, tapi Ridwan Kamil bisa kemudian menutupi kelemahan di Jawa Timur. Sanjata Uno juga bisa menutupi kelemahan di Sumatera dan Sulawesi dan bisa mengambil basis-basis suara Pak Prabowo. Saya malah menduga, Ibu Kofifa, kalau kita lihat dalam pembicaraan politik, malah lebih mungkin dalam konteks ketukatan, itu lebih banyak berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi, khusus mengenai Prof. Mahfud, ya, kita meyakini kalau kita bantah dari analis survei termasuk pemberitaan-pemberitaan, salah satu calon terkuat. Tapi untuk Ridwan Kofifa, saya malah garang sekali ya membaca yang terjadi antara Ridwan Kofifa. Kedua nama ini bisa menjadi game changer untuk bisa bertarung dengan Pak Prabowo? Sebenarnya jawaban saya, tadi sudah ternambarkan, tinggal tergantung Pak Prabowo wakilnya siapa. Oh, oke. Pertanyaan Audi tidak bisa terjawab. Kalau misalnya Pak Prabowo mengganteng misalnya Mas Gibran, memang Mas Gajar membutuhkan kekuatan yang bisa menguatkan kembali Jawa Tengah, basis NU, dan misalnya kekuatan di Jawa Timur. Karena Mas Gibran cenderung, ini apa suara yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Mas Gajar. Karena kan isu yang terakhir malah Pak Prabowo juga muatkan Mbak Kofifa. Kalau Mbak Kofifa yang diambil ya, pilihannya bisa kemudian bertarung dari sisi sesama segmen yang udah Jawa Timur dengan adanya Prof. Mahfud, tapi bisa juga berbicara mengenai lebih baik tidak usah bertarung di Jawa Timur ketika semuanya berbut Jawa Timur, tapi masih Jawa Barat terlupakan. Nah, Ridwan Kamil bisa menguat juga di situ. Jadi, ini masih akan bergantung. Makanya kenapa saya meyakini, dalam waktu dekat kita belum akan melihat pengumuman dari Mas Gajar ataupun Pak Prabowo, keduanya menurut saya sedang saling mengintip karena siapa yang membuka kartu as terlebih dahulu itu akan menentukan proses pengambilan keputusan terkait Jawa Pres. Dan balik lagi, berarti artinya besar kemungkinan, ada dugaan kemungkinan kalau saling intip-mengintip, ini di last minute ya, bisa mungkin dua-duanya menggunakan hal itu gitu, Mas Soto? Ya, kalau tidak ada yang membuka kartu as terlebih dahulu, saling mengintip-saling mengintip kan pada akhirnya waktu yang akan digunakan adalah waktu pendatara, 19 sampai 26 Oktober begitu kan. Tetapi saya pikir kan sekarang kita dalam era yang lebih transparan ya, pertemuan-pertemuan politik yang satu sekali itu kan sulit untuk dilakukan. Jadi, saya pikir kita makin bisa melihat kok arahnya akan seperti apa. Terkaan saya, kalau dari 26 Oktober disebutkan tadi, peluang kepada Prof. Mahfud lebih besar dibandingkan dengan Ibu Kofifah. Kalau mau menerka sedikit tentang Pak Prabowo, saya pikir kubu Pak Prabowo masih menunggu hasil keputusan MK yang mungkin dalam beberapa hari ke depan akan keluar. Saya menduganya masih mencoba ingin mengambil Ibran, karena strategi Pak Prabowo itu jelas kok, ingin melekatkan dirinya kepada Pak Jokowi. Di pilihan kedua, menurut saya malah lebih punya peluang Mbak Kofifah dibandingkan Mas Herik Kofir, karena sepertinya ada trauma dari Pak Prabowo, salah dua kali dengan Pak Jokowi, karena salah berhitung bukan jawabnya. Mas Yunarto Wijaya, terima kasih untuk ulasannya pada sore hari ini. Saya selalu Mas Soto, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Masa maaf, Madri.